Intro Berdasarkan hasil Quick Count yang dilakukan sejumlah lembaga survei, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andri Soni Dinyati unggul dari pasangan Aireen Rahmi Ades Sumardi. Hasil Quick Count yang dirilis Carta Politika dan Fox Pol Center, pasangan nomor urut 2 Andri Soni Dinyati meraih 57% suara, sedangkan Aireen Rahmi Ades Sumardi memperoleh 42% suara. Menanggapi hasil hitung cepat dari lembaga survei, calon gubernur dan wakil gubernur Andri Soni Dinyati Natakusuma mengaku bersyukur atas hasil tersebut. Mereka menyatakan akan merangkul Aireen Ades untuk kemajuan Banten ke depan. Dinyati menilai bahwa Aireen Ades merupakan sosok yang sangat cerdas, pintar dan diputuhkan masyarakat Banten untuk ke depannya. Ini kan baru Quick Count, dan nanti diokon tidak berbeda jauh. Kami juga ingin merangkul. Bu Aireen sama Pak Ade itu bagus sekali visi-visinya, bagus. Dan mereka adalah dua sosok orang yang kami nilai sangat cerdas, sangat pintar dan juga diperlukan Banten ke depan. Jadi kami memerlukan mereka. Andri Dinyati memerlukan mereka untuk memberikan maksudnya. Nanti kami akan padukan, akan gabungkan visi-visi kami dengan visi-visinya Bu Aireen dan Ade. Menyikapi hasil Quick Count Pilgub Banten oleh sejumlah lembaga survei, pihak tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aireen Rahmi Ade Sumardi meminta masyarakat menunggu hasil resmi dari KPU dan mengajak pemilih Aireen Ade untuk terus mengawal penghitungan suara di setiap tahapan. Mereka juga menyebut menemukan adanya anomali pada hasil Quick Count. Hasil Quick Count dari beberapa lembaga surpa yang sudah dipublish ke publik, bahkan kami menemukan anomali yang tergambar dari dua Quick Count yang berjarak cukup signifikan dan berbeda dengan daerah lain yang selisihnya di desimal 1% sesuai dengan margin of error Quick Count. Nah anomali ini tentunya kami menarik dari fakta-fakta dari mulai. Hasil survei terakhir Aireen Ade, kemudian Exit Pol dan Quick Count, ini hasil yang berbeda antara tiga tahapan itu. Pilgada Banten 2024 menjadi sorotan dengan majunya Aireen Rahmi Diani sebagai kandidat terkuat. Bahkan survei dari sejumlah lembaga survei menunjukkan elektabilitas Aireen berada di atas 50%, sementara elektabilitas pesaingnya Andrasoni hanya berkisar 30%. Tim Liputan, Metro TV Ya pemirsa kita akan membahas mengenai anomali yang terjadi di Banten masih bersama Mas Bowono Kumoro disini, peneliti utama dari Indikator Politik Indonesia Mas Bowono. Meskipun Indikator tidak melakukan survei di sana dan juga Quick Count di sana, tapi komentar Mas Bowono sendiri mengenai anomali yang terjadi di Banten ini bagaimana? Ya ini merupakan salah satu kejutan besar ya yang terjadi di Pilgada 2024 ini Mbak Maria. Mengapa? Karena selama ini Banten selalu dimenangkan oleh bagian dari dinasti di Banten ya, dinasti berkuasa di Banten dan juga Partai Golkar. Ini basis utama Partai Golkar di Pulau Jawa ya kalau bisa kita katakan demikian. Ada pasangan Andrasoni dan Dimiyati ini kan juga relatif figur baru ya Andrasoni. Kalau Pak Dimiyati kan memang sudah lama pernah menjadi bupati, istrinya beliau juga membuat pandai gelang gitu. Tapi figur Andrasoni kan figur yang relatif baru, masih belum, mungkin belum banyak yang mengenal nama Andrasoni. Tapi kemudian hasil pemilihan kemarin, paling tidak melalui Quick Count dari jumlah lembaga menunjukkan keunggulan Andrasoni jauh. Jaraknya rata-rata 10% ya kalau kita lihat beberapa lembaga survei hasil Quick Countnya. Ini tentu mengejutkan dan ada anomali apa yang terjadi gitu. Apakah dukungan dari partai-partai, hampir semua partai politik di kubu Andrasoni, Dimiyati itu merupakan jawabannya. Itu juga perlu diuji secara lebih jauh gitu ya. Sementara kan di mana, di kubu Airin, di Sumadi itu kan cuma dua ya, Golkar dan PDIP. Apakah karena faktornya banyaknya partai politik yang berkumpul di pasangan nomor dua, mungkin bisa menjadi jawaban tapi mungkin juga tidak. Karena kalau kita melihat misalnya di Jakarta, partai-partai berkumpul di pasangan Riru tidak bisa menghantarkan pasangan ini pada keunggulan gitu ya. Nah ini yang perlu dianalisis lebih lanjut saya pikir, terutama basis-basis mana saja. Mungkin nanti bisa dilihat kalau misalnya ada real count dari KPU sudah selesai, basis-basis Marnawa saja. Apakah di basis-basis utama Golkar di kabupaten kota di Provinsi Banten ternyata kalah memang gitu. Atau di basis-basis pemilih mana saja, seberapa jauh terjadi split ticket voting misalnya, atau soliditas partai-partai pendukung. Oke, tapi kalau dalam tanda hal ini ya di Banten gitu kan sebenarnya hampir sama terjadi juga di Jawa Tengah. Apakah endorsement begitu ya dalam tanda kutip endorsement dari Presiden maupun Presiden sebelumnya itu lebih berpengaruh kalau di dua wilayah ini, Banten dan juga Jawa Tengah? Kalau di Banten sebenarnya kan Pak Jokowi itu di dua pilpres 2014-2019 kan tidak terlalu bisa dikatakan dominan di Banten. Bahkan cukup tersaingi dengan Prabowo Hatta maupun Prabowo Sandiaga ya. Bahkan di 2019 kalau tidak salah Pak Prabowo unggul ya di Banten gitu ya, waktu pilpres. Itu kan artinya menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh Pak Jokowi tidak besar juga di Banten gitu ya. Tidak seperti di Jawa di mana domisili beliau pernah berkarya sebagai wali kota Surakarta dua periode dan pengaruhnya sudah terbukti di sejumlah-jumlah daerah-daerah kunci. Jadi saya pikir tidak menjadi variabel utama penentu bagi kemenangan Andrasoni kalau jawabannya adalah dukungan dari Pak Jokowi gitu ya. Ada variabel lain yang mungkin belum bisa kita lihat sekarang gitu ya. Apa yang menyebabkan pasangan Andrasoni di Miati ini unggul di luar prediksi banyak pihak gitu. Oke, kalau bagaimana dengan dalam tanda kutip dukungan dari Presiden saat ini kalau begitu lewat partainya juga nih? Memang ada di Andrasoni? Iya, bisa juga itu menjadi variabel yang menentukan ya Pak Prabowo. Apalagi Pak Prabowo kan tadi seperti saya sampaikan di Banten itu juga kerap kali unggul di Pilpres. Dua Pilpres terakhirnya 2014-2019 cukup menyulitkan Pak Jokowi di Banten. Gerindra juga merupakan partai yang besar di Banten selain juga partai Golkar. Partai Gerindra menjadi partai yang menyaingi partai Golkar di Banten. Dan boleh jadi kalau kemenangan Andrasoni di Miati ini akan membuat Banten akan lebih terbuka. Dalam arti tidak lagi didominasi secara penuh oleh partai Golkar. Mungkin dari situ kemudian partai Gerindra bisa membangun basis politiknya di masa depan. Membangun Banten sebagai salah satu basis politiknya di Pulau Jawa. Baik, masih banyak sekali yang bisa kita analisa di sini dari perolehan sementara hasil hitung cepat atau quick count nanti Mas Bawono. Namun kita akan jadat terlebih dahulu. Pemirsa Live Event Jaga Suara Pil Kadai Serentak 2024 masih akan terus berlanjut dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fera Bahaswan.